Presiden Joko Widodo akan menjamu para Kepala Negara dan Delegasi KTTG20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan jamuan makan malam bagi para Kepala Negara dan Delegasi KTTG20 di salah satu tempat paling ikonik di Pulau Bali, yaitu Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Nantinya para tamu negara akan dibawa ke area Lotus Pond di dalam Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Dalam kegiatan atau jamuan makan malam nanti, Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan GWK kepada para pemimpin negara-negara yang hadir dalam KTTG20. Pemirsa, tayangan yang Anda saksikan di layar kaca adalah situasi terkini dari Garuda Wisnu Kencana di mana Presiden Joko Widodo akan menjamu para tamu Kepala Negara dan Delegasi yang hadir dalam KTTG20. Nampak Presiden Joko Widodo ditemani oleh Ibu Negara. Dan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara nampak juga mengenakan pakaian adat dan bersiap-siap menyambut kedatangan para tamu Kepala Negara dan Delegasi yang hadir di KTTG20. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyiapkan jamuan makan malam ini bagi para Kepala Negara dan Delegasi KTTG20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Tepatnya nanti para tamu negara akan dibawa ke area Lotus Pond di dalam Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Untuk mengamankan situasi di sekitar Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Polri juga telah melakukan rekayasa lalu lintas menuju kawasan Garuda Wisnu Kencana di mana arus lalu lintas menuju kawasan GWK ini akan ditutup selama dalam dua waktu yaitu pukul 17.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah dan di antara pukul 20.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. ini di antara pukul 20.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia dan di antara pukul 21.30 hingga pukul 21.30 hingga pukul 21.30 hingga pukul 13.30stand diaCD20.31 hingga pukul 23 waktu kebukul WK ini terpenuhofisi kampus tujuan 25 waktu itu ingin salas dari ketika Conkuitan ini ditutup informa Hormat senjata Hormat senjata Hormat senjata Hormat senjata Hormat senjata Garuda Wisnu Kencana Ataupun Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Sendiri memang dikenal dengan nama GWK Letaknya di bagian selatan Pulau Bali Tepatnya di desa Ungasan Kecamatan Kute Selatan Kabupaten Badung Atau sekitar 40 km arah selatan Denpasar, Ibu Kota Provinsi Bali Ukuran patung dari Garuda Wisnu Kencana sendiri adalah menjulang mencapai 76 meter Dengan struktur penyangga setinggi 55 meter Dan kemudian juga ada mentangan sayap burung Garuda sekitar 66 meter Untuk keamanan dan pelancaran dari jamuan makan malam Yang dilakukan di kawasan GWK sendiri Memang sudah ada pengamanan yang dilakukan secara khusus dan rekayasa lalu lintas Dan jamuan makan malam ini merupakan bagian dari rangkaian acara puncak KTT G20 Selamat menikmati Selamat menikmati Di lokasi acara sekjen PBB Antonio Guterres Yang langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Sekjen PBB merupakan salah satu delegasi undangan Yang hadir dalam KTT G20 Jamuan makan malam ini memang diselenggarakan di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Yang dirancang oleh Nyoman Warta pada tahun 1980-an Ini dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya ide GWK bisa diterima masyarakat Dan proyek bisa dimulai pada tahun 1997-an Kemudian pada tanggal 22 September 2018 Taman Budaya seluas 60 hektare ini Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan malam hari ini ditunjuk sebagai lokasi tempat diadakannya jamuan makan malam untuk para kepala negara dan delegasi KTT G20 Dan pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi